Badai Tornado melanda kota kecil Greenfield, Iowa, AS pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Pejabat kota Greenfield mengatakan badai tornado ini menewaskan 5 orang dan 35 lainnya mengalami luka-luka. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Departemen Keamanan Publik Iowa. Awalnya, mereka mengumumkan 4 orang ditemukan tewas di kota Greenfield. Namun korban tewas ketika kantor Sheriff Adams County mengatakan seorang wanita ditemukan terlempar dari mobilnya sekitar 40 km jauhnya, dikutip dari Up News. Seorang wanita tersebut diidentifikasi bernama Monica Zamaron yang berusia 46 tahun. Sementara nama-nama korban tewas di kawasan Greenfield tidak dirilis oleh pihak berwenang karena masih menunggu pihak kerabat para korban. Ada pun untuk korban yang mengalami luka-luka, patroli negara bagian Iowa mengatakan jumlah mereka kemungkinan lebih tinggi dari jumlah ini. Upaya penyelamatan masih dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Lebih dari 100 petugas pertolongan pertama menyisir reruntuhan kota itu pada hari Rabu. Kata gubernur Iowa Kim Reynolds, dikutip dari CNN, angin puting beliung ini juga menyebabkan rumah sakit kota mengalami kerusakan. Sehingga pasien yang berada di rumah sakit tersebut harus dipindah ke lokasi lain di daerah sekitarnya. Selain menyebabkan banyaknya korban jiwa, tornado ini juga meninggalkan banyak rumah, pepohonan dan mobil-mobil yang hancur. Seorang warga Greenfield yaitu Kimberly Ergis dan suaminya kembali ke rumahnya yang telah runtuh pada hari Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.